selamat menikmati saya tuh sehari bisa nyuci 9 habis 10 ya iyalah sepatu saya sendiri tuh kalau customer ada urusan teknisi dan kali ini kita akan mencuci sepatu yang sudah buat saya skit pada waktu itu saya pakai 2 ya, 2 clip ya jadi 2 clip ya, gak pakai, gak pakai kayak apa namanya cantolan yang buat jatuh terus gitu terus aku pakai clip nih, jadi ini water banget nih boss dan ini salah satu sepatu yang aku suka ya karena ini gazelle plus jadi ini suka aku ya kita langsung aja mencucinya untuk material sweat kayak gini, jujur aja yang bener adalah kita pakai fast cleaning ya kalau deep cleaning itu harus dicopot semua tali sepatunya dicuci secara terpisah menggunakan material deterjen teksil dan jujur aja kita harus memperhatikan kalau sebelum sweat itu materialnya apa apakah dia dye sweat, apakah hairy sweat, atau blue drew, atau pig skin nah kalau pig skin, ya kalian kalau megang babi harus cuci tangan habis itu ya atau habis itu apakah grain sweat kalau dye sweat, atau sweat yang berwarna-warni, itu cepat banget mati apalagi kalau sweatnya ini ada tulisan hairy kayak gini ini kalau kamu cuci, walaupun kena air, nanti gak akan mati kalau kamu jemurnya bener jadi untuk nyuci sepatu sweat ini ada tiga langkah yang pertama, kamu harus bilas dulu kotorannya sampai bersih setelah itu tunggu kering terus abis itu dibalikin lagi sweatnya agar sisa-sisa air yang belum muap itu di hilangkan pakai sikat yang agak keras yang ketiga, finishing makanya nyuci sepatu sweat itu pasti deep cleaning tiga hari kalau mau fast cleaning, dia gak akan detail itu kenapa penjelasan banyak customer yang dulu pernah komplain ke Susan Care sepatu sweat saya kalau di fast cleaning gak maksimal ya kalau mau maksimal, kalau bisa di deep cleaning dan ini untuk alat yang dibutuhkan sama, cleaner kalian bisa pakai cleaner apapun tapi ini saya pakai cleaner yang memang diproduksi hanya buat Susan Care parfum sepatu atau penghilang bau sepatu Porsca dijual di Susan Care atau kalian bisa memakai alat seperti sneaker seal cleaner ini dan cleanernya bebas gak harus umbre juga, tapi kalau mau umbre ya gak apa-apa sikatnya harus ada dua pertama sikat standar dari nylon dan yang kedua adalah sikat premium brush yang ini dari sapi kalau gak salah yang ini horsehair yang ini dari horse, dari bulu kuda ini dari sapi lembu nah sekarang kita akan mencuci dulu kita lihat nih, yang paling susah ini bagian oli ini ya jadi kalian bisa lihat ini ada olinya jadi kita harus cuci bagian ini dulu nah langkah pertama adalah kita menggunakan sikat yang seperti ini terus kita basahi nah ini gak boleh terlalu basah, jadi dikeringkan dulu sikatnya ngambang jadi kalau nyuci sepatu itu harus berbagai kompartemen kita nyuci bagian kompartemen belakang yaudah pasti kotor pasti muncat-muncat kemana-mana gak usah takut udah biasa saya nah busanya udah mulai habis kan nah cara ngelapnya itu bukan dengan harus pakai lap bersih bukan digesek gini bukan kayak gini ya luntur diteken teken sampai melingkar kayak kamu ngerangin apa, ngeringin apa coba kayak ngeringin, wajah hilang hilang ya nah setelah itu kan ini masih basah kan harusnya ini dikeringkan dulu bisa pakai hair dryer tapi gak usah terlalu panas wosong nanti sweatnya diangin-anginin anggap aja ini diangin-anginin kalian ngeringinnya pakai sikat seperti ini ini apa merknya? kalian pasti tau lah di A-Shotware banyak nah udah ya balik ya liat ya liat-liat balik ya gak mati ya sweat itu bergeraknya dua arah kalau satu arah doang mati jadi diterang, digelap jahe aman ya ya nah kita nyuci yang lainnya gitu kita nyuci lainnya ini kan kotor banget yaudah ini kelihatan ya tadi ilang ya olinya ilang ya nah kita sekarang nyuci secara utuh nanti kita kepadanya nah ini prosesnya agak lama kalian bisa fast forward atau Daniel bisa dipencet dua kali lipat nah kita nyuci dari bawahnya dulu tadi contoh ya dan sikat misol tuh harus berbeda dengan sikat apa? lap mix misol tuh harus berbeda dengan lap upper not bad lah nah setelah itu kita akan cuci semuanya bagian atas dari sikatnya dari sapi ya pak? ya selain buat rendang kulitnya bisa buat dagingnya buat rendang kulit-kulitnya dibuat sikat sikat ini capek loh 4 armnya masih gede-gede semuanya belum ada tuh apa teknisi sepatu yang atletis nanti saya pulau pura merdekol-merdekol tuh ya kotor ya aku akan pulau kotor ya lol bang 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 Sik Ini cuci nyodor bro Pane sih Salah Salah sikat bro Kalau salah sikat bisa pudar Nah ini untuk detailing Seperti saya bilang ya Pilip ini bagus banget Kalau buat detailing upper Sikat bro Sikat bro Sikat bro Terima kasih. Nah, ini nanti ditunggu, terus besok diulang. Gitu kalau mencuci sweat. Karena kalau kamu paksa sekaligus, brodol. Nah, kamu bisa tahu kan yang harus diulang yang mana? Biasa heal. Tuh, dia masih ada bekasnya. Kalau ini dipaksa, nanti brodol. Jadi, dibiarin aja dulu. Yang penting, detailing kayak gini itu lebih dari dua kali, gak apa-apa. Warnanya kembali lagi. Jangan lupa, kita memberikan parfum. Lihat. Ya. Tuh. Kalian bisa cek ya, bedanya. Nah, paling kelihatan itu di beda bagian nanti adalah sini. Tadi kalian lihat ya, di sini tadi ada apa? Kayak oli kan? Hilang dia semua. Nah, besok ini harus diulang sampai kering dulu. Tuh. Bersih. Nah, sekarang kita akan mencuci yang lebih susah. Yang paling susah tadi yang kanan ya. Nah, di sini ada bekas kopling nih. Karena saya pakai water laki kan. Laki! Iya, gitu kan. Kayak avan. Nah, ini kalau udah, ini taruh sini dulu. Dipisahin, biar gak muncrat. Nah, biar gak kena puncratan yang lain. Nah, sekarang kita akan mencuci yang bagian yang seperti ini. Jadi, kita akan mencuci tadi yang bagian susah lagi. Ini ya, lihat before-nya dulu. Lihat dulu. Apa bagian ini deh. Ini ya, lihat ya. Lihat ya. Nah. Caranya seperti simpel tadi. Saya berdiri ya, panas banget nih, Cok. Jangan tengi. Nah, ini dilap. Nih. Wadok, saya gak berani. Resiko terberatnya apa? Rusa, suetnya. Kalau gak berani gimana? Susan Kerr! Kalau gak berani gimana? Susan Kerr! Kan banyak tuh influencer yang buat usaha, tapi namanya dipajang doang. Ya kan? Sebenarnya yang usaha belakang layar. Ini enggak. Ini emang dari awal usaha saya kayak ginian. Gitu caranya. Nih, lapnya seperti biasa, bah. Ditekan-tekan. Oke, ditekan-tekan. Ditekan-tekan. Nah, bisa dikombol. Sebenarnya kalau mau detailing tetap kembali lagi pasti pakai kekuatan tangan ya. Cuman capek. Makanya paling enak tuh kombo. Bilang ya, bro? Nah, kalau misalkan apa akibatnya kalau kamu nyuci sweat tuh gak selesai. Lihat. Ini bekas debunya ngumpul di sini nih. Ya kan? Basah. Artinya kalau kamu nyuci sweat itu tuh harus ya udah telanjut selesain semua gitu. Gak bisa setengah-setengah. Makanya kadang ada beberapa teknisi sweat care dulu kena komplain karena dia tuh nyucinya setengah, terus setengah. Akhirnya dia bekas di depan, jadinya kuning. Itu buat jasa cuci juga sih. Terus sekarang, yang ini ya. Ini biasa kenapa? Karena kalau orangnya biasa tipe-nya pronasi nih. Jadi kalau jalan kayak gini nih. Jalan tuh kayak gini, terus dia biasanya kayak gini nih. Sering kayak gini kan kita. Nah, kayak gini nih. Kotor. Ya, lihat ya. Sama. Ya, bisa jadi boleh. Ada yang kayak gini. Wow, jadi bisa. Ya, yang gerakan memutar-memutar. Atau kayak gini. Nah, tuh. Bersih, ya kan? Ya, hilang ya. Ya, hilang lah orang jasa cuci. Kalau aku nggak jago, susahin ker. Terasa hilang dong. Tuh, lihat. Boros kan, cleaner-nya? Ingat. Ini faktor cleaner juga, dok. Ya, kan susahin ker. Cleanernya susah dicari. Dan setiap Pegasus Angkar tuh di training kayak ginian loh. Dua minggu awal, terus setiap tiga bulan juga ada training tambahan online. Nah, sekarang kita lihat nih. Ada yang masih susah kan dibersihin nih. Bagian ini kan. Nih. Ini loh, bagian ini kan. Nah, tambahin nanti. Ada yang masih susah kan dibersihin. Well, it's going to start. Sekarang kita lihat bagian belakang, ini masih tersisa sedikit kan. Seperti biasa, kalau kita coba sekali lagi nggak bisa, ini masih ada coklat-coklat di sini, ya kan. Ini harus dikeringin dulu, terus diulang lagi besok paginya. Nah, itulah yang kalau kalian udah biasa buka jasa, ya prosesnya itu memang detailingnya yang seperti ini. Nah, kalau nggak, nggak, nggak bisa, nggak bisa apa, nggak betahan ya berat, emang kudutelaten. Ya kalau nggak betah ke skincare, Pak. Iya. Kalau nggak betah ke skincare, Pak. Kalau nggak betah kemana? Ke skincare. Nah, betul-betul. Saya lupa iklan sampai ya. Nah, udah. Kalau udah ya udah, kita... Nah, panas ya. Saya pakai baju salah, ini. Baju saya nggak nyerap keringat ini, kuoblok ini. Nah, setelah itu kita akan bersihkan lagi, ininya, micol. Karena seperti biasa, saya lupa tadi bersihin micolnya. Tah. 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 ini disclaimer ya ini belum maksimal jadi harus diulang lagi besok pagi ya karena menyuci sweat itu nggak bisa kalau cuman sekali terus saya minta tisu dulu satu aja jangan baik-baik nah terus kita detailing untuk di bagian midsole ya nah kenal pot nih kayaknya leleh iya nih kalau nggak kenal pot ya panas rantai-rantai sudah selesai nah besok bisa diulang lagi nah ini sumpah ya saya nyuci itu sampai keriket gini memang panas luar itu aja kalau dari saya detailingnya before afternya bisa dicek dan disclaimer ini kalau mau detail harus diulang sekali lagi dan tetap sweatnya hidup see you the next vlog you